Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bahasa Arab Tentang Fi'il, Fa'il, dan Maf'ulbi Apa itu Fi'il, Fa'il, dan Maf'ulbi Simak videonya ya Sampai selesai Jangan lupa like dan subscribe teman-teman semua Baik kita mulai Yaitu pertama Fi'il Apa itu Fi'il Fi'il itu Fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu tertentu Jadi Fi'il itu merupakan setiap kata yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu tertentu Atau lebih singkatnya Fi'il itu merupakan kata kerja Fi'il itu merupakan kata kerja Nah Fi'il sendiri itu terikat dengan waktu ya Fi'il itu terikat dengan waktu Fi'il terikat dengan waktu Contoh disitu ada kata-kata Kataba Ada kata-kataba disitu Kataba berarti telah menulis Kataba berarti telah menulis Kemudian disitu ada kata Yajri Ada kata Yajri Yajri itu bentuk Fi'il Mudori Yang berarti sedang berlari Sedang berlari Kemudian Isma'a Isma'a itu bentuk Fi'il Amr Atau kata perintah Yang berarti Dengarlah Jadi Fi'il itu nanti ada Fi'il Maldi Kemudian ada Fi'il Mudori Ada Fi'il Amr Fi'il Maldi itu bentuk lampau Fi'il Maldi itu bentuk lampau Kemudian Fi'il Amr Itu sedang atau akan terjadi Kemudian Fi'il Amr Fi'il Amr itu kata perintah Contoh disitu Kataba disitu merupakan Fi'il Maldi Yang maknanya telah menulis Kemudian Yajri disitu Fi'il Mudori Yang maknanya sedang berlari Atau akan berlari Kemudian Isma'a disitu maknanya Dengarlah Isma'a disitu maknanya Dengarlah Isma'a disitu merupakan Fi'il Amr Kataba Yaktubu Uktub Kalau kita serif Kataba Yaktubu Uktub Kataba merupakan Fi'il Madi Kemudian Fi'il Mudori Yaktubu Maknanya sedang atau akan nulis Kemudian Uktub Uktub maknanya Tulislah Uktub maknanya Tulislah Seperti itu Kemudian selanjutnya Yaitu Fa'il Atau Al-Fa'il Apa itu Fa'il Al-Fa'il Fa'il adalah isi marfuq Isi marfuq Yang terletak setelah kata kerja aktif Dan menunjukkan pelaku terjadinya suatu perbuatan Atau Fa'il itu lebih mudahnya Itu Fa'il merupakan Subjek Subjek Yang melakukan suatu perbuatan Subjek Yang melakukan suatu perbuatan Seperti contoh disitu Koma Arrojulu Koma Arrojulu Koma itu maknanya berdiri Siapa yang berdiri Arrojulu Arrojulu itu merupakan Fa'il Arrojulu merupakan Fa'il Atau subjek Yang melakukan perbuatan berdiri disitu Koma artinya berdiri Siapa yang berdiri Yang berdiri disitu Arrojulu Arrojulu Fa'ilun Fa'ilun Marfu'un Bid-Dommah Arrojulu merupakan Fa'il Yang dirofakkan dengan Dommah Yaitu Arrojulu Harukat lamnya itu Perharukat Dommah Jadi Fa'il Fa'il itu marfu Fa'il itu marfu Arrojulu Koma Arrojulu Kemudian selanjutnya Yaitu Maf'ul Bih Apa itu Maf'ul Bih Al-Maf'ul Bih Wa Ismun mansubun Yadullu ala man Wa qa'a alaihi Fi'lul fa'il Wa la tata ro'ya Wa tata ro'ya ma'ahu Surat alfi'alih Maf'ul Bih Adalah Isim mansub Atau isim yang Dinasubkan Yang menunjukkan Objek Yang dilakukan Oleh fa'il Atau pelaku Jadi Maf'ul Bih Merupakan Objek Yang dilakukan Oleh fa'il Pelaku Pelaku Yang melakukan Perbuatan Contoh disitu Yadlubu al-aqilu al-ilmah Yadlubu maknanya mencari Siapa yang mencari al-aqilu Orang yang berakal Apa yang dicari al-aqilu itu? Yang dicari al-ilmah Jadi Yadlubu al-aqilu al-ilmah Yadlubu maknanya mencari Kemudian al-aqilu Orang yang berakal Al-ilmah ilmu Berarti maknanya Orang yang berakal itu sedang mencari ilmu Disitu ada keterangan Al-ilmah maf'ulbi mansubun bilfadhan Al-ilmah merupakan maf'ulbi Yang dinasobkan dengan Fathah al-ilmah Mimnya harokatnya Fathah Maf'ulbi merupakan isim mansub Isim yang dinasobkan Nah disitu ada beberapa contoh ya Ada yang pertama Al-Quranu Kemudian yang kedua ada Ad-Darsu Kemudian yang ketiga Al-Quhwatu Kemudian yang keempat ada Al-Baba Nah itu Empat isim itu Ketika Sebelum masuk ke dalam jumlah Harokatnya Doma Nah ketika sudah masuk ke dalam jumlah Harokatnya beda lagi Contoh yang pertama Al-Quranu Itu titik dua Qura'ah Atau libu Al-Quran Qura'ah Telah membaca Atau libu Siswa itu Al-Quran Al-Quran Berarti maknanya Siswa itu Telah membaca Al-Quran Nah Qura'ah disitu Kedudukannya dia sebagai Fi'il Al-Fi'aulu Kemudian Atau libu Kedudukannya sebagai Fa'il Al-Fa'ilu Kemudian Al-Quranah Al-Quranah Kedudukannya sebagai Objek Atau maf'ulbi Al-Fa'ilu Itu Isim Marfu Harokatnya Doma Seperti At-tau libu At-tau libu Kemudian Al-Quranah Disitu Isim Mansub Isim yang dinasubkan Harokatnya Fathah Yaitu Al-Quranah Contoh yang kedua Katabah Al-Mudarisu Ad-Darsah Katabah Telah menulis Al-Mudarisu Guru itu Ad-Darsah Pelajaran Jadi Jumlah tersebut Memiliki makna Guru itu Telah menulis Pelajaran Kemudian Al-Qohwatu Al-Qohwatu Syaribah Ad-Dawifu Al-Qohwata Syaribah Artinya Telah Meminum Kemudian Ad-Dawifu Itu Tamu Al-Qohwata Kopi Jadi Artinya Artinya Tamu itu Telah Meminum Al-Qohwata Kopi Ad-Dawifu Itu Maknanya Tamu itu Ad-Dawifu Maknanya Tamu itu Kemudian Syaribah Maknanya Meminum Kemudian Al-Qohwata Kopi Terus Yang Keempat Al-Babu Babu Maknanya Pintu Kemudian Masuk Kedalam Jumlah Patahat Aminatu Al-Babu Karena Patahat Telah Memuka Al-Babu Pintu Aminat Telah Memuka Pintu 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 Terima kasih.